Republik Indonesia, namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau, ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roi Sul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Irang Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU sejawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta Kiai-Kiai Utama NU melakukan sholat istihoroh, salah satunya Kiai Abas dari Buntet Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU sejawa dan Madura telah berkumpul di Kantor Pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istihoroh para Kiai Utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan tiga rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen Resolusi Jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau PEGON. Ditanda tangani Kiai Haji Hashim Ash'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hisbuloh dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen Resolusi Jihad juga dimuat di sejumlah media masa pergerakan masa itu. Hanya berselang tiga hari pasca Resolusi Jihad dicetuskan. 6.000 tentara sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memasak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang pemuda bernama Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo, soan kepada Kiai Hashim. Ia meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi Jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merjaga, saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamfret-pamfret yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jabatan kita, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai jarak merah yang dapat membuat secara yang putih, merah dan putih. Maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Merjaga! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam waktu tiga hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua, Inggris kehilangan Jenderal Robert Munsell. Artinya, dalam satu bulan menghadapi arek-arek Surabaya, mereka sudah kehilangan dua jenderal terbaiknya. Perang Surabaya berlangsung selama tiga minggu. Takbir dan pekik merdeka mengema selama pertempuran berlangsung. Terima kasih. Terima kasih.